1.172 siswa sekolah menengah pertama sederajat di Tabalong mengikuti ujian nasional berbasis kertas dan pensil beberapa waktu lalu. Dan 2.972 siswa lainnya mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Dan 4.145 siswa tersebut seluruhnya dinyatakan lulus ujian nasional. Berdasarkan hal itu, tingkat kelulusan siswa SMP sederajat tahun ajaran 2017-2018 di Tabalong mencapai 100%. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Tabalong, Sutimbul, mengatakan tingkat kelulusan tersebut didasarkan pada belum adanya laporan dari sekolah yang menyatakan terdapat siswa tidak kelulus. Karena mengingat kelulusan tahun ini ditentukan oleh masing-masing sekolah. Nah, untuk kelulusan yang seyugianya atau seharusnya diumumkan hari ini, sampai saat ini, yang kami terima Alhamdulillah lulus 100%. Belum ada laporan yang tidak lulus. Nah, jadi intinya dari hasil UN kemarin, semua yang ikut UN itu mendapatkan hasil, dijadikan dasar kelulusan untuk hari ini. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada laporan ada siswa yang tidak lulus. Ini kami simpulkan untuk saat ini berarti siswa kita di Kabupaten Tabalong untuk SMP dan MTS 100% lulus. Karena tidak ada laporan ketidak lulusan. Dan hari ini secara selentah di Kabupaten Tabalong diumumkan hasil kelulusan sekolah. Jadi yang meluluskan sekolah. Sutimbul menambahkan, untuk hasil ujian nasional, Kabupaten Tabalong berada di peringkat keempat se-Kalimantan Selatan dengan nilai rata-rata 53,21. Di bawah Kabupaten Banjar, Baritokwala, dan Kota Banjarbaru, serta Kota Banjarmasin. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.